Pada hari Kamis, kawasan Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat diguncang serangan bom dan penembakan. Sejumlah fasilitas di Gedung Cakrawala dan sebuah pos polisi rusak berat. Lalu bagaimana kondisi di lokasi terjadinya teror pada pagi hari ini? Untuk mengetahuinya kita segera bergabung bersama reporter Berita 1, Riyad Nur Hidayat, dan juru kamera Irham Andri Aji dari lokasi. Selamat pagi Riyad, bagaimana kondisi pagi ini di kawasan Sarinah? Ya baik, selamat pagi Luisa, dapat kami kabarkan bagaimana kondisi setelah dua hari terjadi pasca peledakan bom di kawasan Sarinah. Pada pagi hari ini kondisinya relatif sudah cukup aman dan kondusif. Dimana kita bisa lihat dari lalu lintas yang ada di persimpangan atau di silang Sarinah ini semuanya sudah dibuka kembali seperti semula. Dari arah Sudirman menuju Jalan MH Tamrin juga sudah mulai lancar dan juga dari arah Tamrin menuju arah Sudirman juga tidak ada kendala apapun. Kemudian dari arah Hashim Hazari, Waid Hashim menuju Jalan Setia Budi juga terus mengalami tidak ada hambatan yang berarti. Dan dapat kita update juga bagaimana kondisi dari pos polisi yang ada di MH Tamrin ini memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Dan beberapa karangan bunga juga sudah berdatangan dan mengucapkan berduka cita atas kejadian bom yang kemarin terjadi. Dan dapat kami kabarkan juga masih banyak masyarakat yang datang ke arah Sarinah ini untuk melihat kejadian langsung dan tempat langsung keempat kejadian bom pada dua hari yang lalu. Ada pun dari gerai kofi yang ada di Sarinah yang menjadi salah satu tempat peledakan bom sampai saat ini masih ditutup oleh pihak kepolisian dan juga steril tempatnya. Tidak ada aktivitas apapun dan hingga saat ini semuanya masih dalam kondisi yang cukup aman. Luisa. Ya Riat, lalu bagaimana dengan pengamanan di sekitar kawasan Sarinah? Ya untuk masalah pengamanan sendiri sepertinya memang seperti saya katakan tidak ada yang lebih diutamakan lagi karena seluruh tempat baik itu di Wisma Cakrawala, gedung Skyline, kemudian kofi gerai Starbucks juga sudah steril. Terlihat pengamanan hanya di sekitar silang Tamrin ini. Ada beberapa dari kepolisian lalu lintas yang berjaga, jika kita bisa lihat ada enam polisi yang berjaga di silang Tamrin ini. Dan juga tadi saya melihat ada beberapa polisi laras panjang yang berusaha untuk mengamankan gedung atau mengamankan kondisi yang ada di sekitar Sarinah ini. Dan juga beberapa masyarakat tadi saya katakan masih terus berdatangan dan mereka mengucapkan berduka cita dan tidak lupa dengan hashtag kami tidak takut yang memberikan sinyal kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa aksi teror yang terjadi pada hari Kamis kemarin tidak bisa dihadapi dengan optimistis dan terus bisa menghadapi masa depan agar lebih baik. Luisa. Baik, terima kasih Nur Hidayat dan Juru Kamera Irham Andri Aji melaporkan langsung dari kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.